Intro Guna memperbaiki akuntabilitas keuangan negara, hari ini Presiden Jokowi Dodo menerima laporan hasil pemeriksaan dari Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK Hari Aser Aziz. Presiden menegaskan agar seluruh jajaran pemerintah bekerja keras demi tercapainya esensi dari transparansi dan akuntabilitas yang bertanggung jawab secara moral terhadap rakyat. Penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat atau LHP-LKPP tahun 2015 ini berlangsung di Istana Negara Jakarta Senin Siang. 26 KMWDW. Bahwa hasilnya adalah 56 KL memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTB. Kemudian 26 KL memperoleh opini wajar dengan pengecualian atau WTB. Dan yang terakhir ada 4 KL yang memberikan opini tidak memberikan pendapat atau TMP atau disclaimer Tahun yang lalu yang disclaimer kalau tidak keliru 7, sekarang 4 Jokowi menyampaikan jika saat ini pemerintah sedang dalam masa transisi perubahan sistem keuangan berbasis akrual Dengan menerapkan 3 tambahan laporan, yakni laporan perubahan ekuitas, laporan operasional, dan laporan perubahan saldo anggaran lebih Dari Jakarta, Asusul Hakim melaporkan